PEMBALASAN ORANG ISRAEL KEPADA ORANG MIDIAN Bilangan 31 ayat 1-5, ayat 7-10, ayat 13-16 Tuhan berfirman kepada Musa, Lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian, Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Lalu, berkatalah Musa kepada bangsa itu, Baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang, Supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Dari setiap suku di antara segala suku Israel, Haruslah kamu menyuruh seribu orang untuk berperang. Demikianlah diserahkan dari kaum-kaum Israel seribu orang dari tiap-tiap suku, Jadi, 12 ribu orang bersenjata untuk berperang. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian, Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, Lalu membunuh semua laki-laki mereka. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, Mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, Yakni, Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba. Kelima raja Midian juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka. Juga segala hewan, segala ternak, dan segenap kekayaan mereka dijarah. Dan segala kota kediaman serta segala tempat perkemahan mereka dibakar. Lalu, pergilah Musa dan Imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu Sampai keluar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka. Maka, gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, Kepada para kepala pasukan seribu dan para kepala pasukan seratus Yang pulang dari peperangan. Dan Musa berkata kepada mereka, Kamu biarkankah semua perempuan hidup? Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam Menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan Dalam hal peor sehingga tulah turun di antara umat Tuhan.